Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian Skandal LCS Bila Zahid nak saman Raja Petra soal sayap bersatu Ketua penerangan sayap bersekutu bersatu S. Subramania mempersoalkan Bilakah timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi Untuk memukakan saman fitnah terhadap Raja Petra Kamarudin Atau lebih dikenali sebagai RPK Ini selepas penulis blog itu Sebelum ini mendakwa Zahid menerima segokan RM67 juta dalam projek bermasalah kapal tempur pesisir LCS Pada hari penamaan calon PRU lalu Zahid berkata dia akan memukakan saman fitnah terhadap RPK Namun sehingga hari ini Setahu pengetahuan kami tak ada sebarang notis saman diserahkan kepada penulis blog itu Jadi kami nak tahu bila Zahid nak saman RPK demi menegakkan kebenaran Dan bahawa dakwaan RPK itu tidak benar dan fitnah Katanya pada Malaysia kini Pada 5 November tahun lalu Zahid yang juga Presiden UMNO memberitahu pemberita bahwa dia sedia menyaman Raja Petra Ini selepas penulis blog itu mendakwa dia memiliki bukti menunjukkan kira-kira SGD 20 juta Telah dibayar secara berperingkat oleh kontrakter kepada Zahid antara pertengahan 2012 dan pertengahan 2013 Zahid adalah menteri pertahanan dari April 2009 hingga Mei 2013 Penulis blog itu mendakwa segokan dibayar melalui pengurup uang di Singapura yang memindahkan uang itu kepada pengurup uang di Malaysia Dia mendakwa uang itu juga melalui beberapa lapisan sebelum sampai ke tangan Zahid Sebelum membuat tuduhan beliau Raja Petra perlu mempunyai bukti atau dokumen untuk mengemukakan tuduhan itu Jika tidak saya akan mengemukakan saman malu kepada beliau dan saya akan meminta peguam-peguam saya Untuk mengambil tindakan undang-undang terhadapnya Kata Zahid ketika itu Ketua Pesuruhan Jaya SPRM Azam Baki pada 3 November tahun lalu Berkata Suruhan Jaya itu akan bertemu Raja Petra sebelum memutuskan Apakah perlu memanggil Ahmad Zahid untuk disoal siasat berhubung kontrak LCS itu Azam juga berkata pihaknya perlu meneliti dokumen yang diperoleh terlebih dahulu Katanya Pasukan SPRM ditugaskan untuk bertemu Raja Petra di lokasi di luar negara yang bersetujui kedua-dua pihak Menurutnya siasatan tersebut merupakan sebahagian daripada siasatan SPRM ke atas kes LCS